Profil Tata Julia Street, Puteri Indonesia asal Bali yang jadi pemenang Miss Chosmo 2024. Indonesia kembali menoreh prestasi di Ajang Kecantikan Internasional. Puteri Indonesia Pariwisata Ketut Permata Julia Street menjadi juara Miss Chosmo 2024 yang digelar di Saigon River Side Park, Kota Ho Chi Minh, Vietnam, Sabtu, 5 Oktober 2024. Diketahui, wanita yang akrab di Sapa Tata Julia Street itu berhasil menyisihkan 57 kontestan lainnya di Miss Chosmo 2024. Setelah unggul dari Miss Chosmo Thailand Mo Karnruet Haitha Sabut yang menjadi runner-up, Tata Julia Street akhirnya dinobatkan menjadi juara. Lantas siapakah sosok Tata Julia Street yang menjadi pemenang Miss Chosmo 2024? Berikut profil Tata Julia Street. Tata Julia Street Sari lahir di Denpasar, Bali, 12 Juli 2003. Pemiliki nama lengkap Ketut Permata Julia Street Sari saat ini berusia 21 tahun. Mengutip dari Tribun Bali, Tata Julia Street merupakan anak keempat dari pasangan I Ketut Tawan dan Dwi Astuti. Tata Julia Street diketahui sudah aktif di dunia modeling sejak berusia 17 tahun. Beragam photoshop dan fashion show di Bali sudah tak asing baginya. Pada tahun 2021, Tata sempat menempuh pendidikan program studi manajemen di Universitas Udayana. Kemudian, di tahun 2024, Tata melanjutkan studinya di Institut Desain dan Bisnis Bali di Denpasar. Di tahun yang sama, Tata sempat mengikuti seleksi Ajang Putri Indonesia Bali 2024. Setelah itu, ia berlanjut mengikuti Ajang Putri Indonesia 2024 dan keluar sebagai pemenang ketiga atau Putri Indonesia Pariwisata 2024. Karena pencapaiannya itu, Tata kemudian dikirim ke Ajang Miss Chosmo 2024 untuk mewakili Indonesia. Penampilannya yang memukau, Tata pun dinobatkan sebagai pemenang Miss Chosmo 2024. Selain dikenal sebagai modeling, Tata rupanya juga seorang aktivis pariwisata yang memperjuangkan pelestarian budaya dan alam di kampung halamannya di Bali. Dalam hal ini, Tata berfokus pada praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, ia juga ingin memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan alam dan integritas budaya Bali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia